Halo Fudder, ketemu lagi ya dengan Foodstuff Nah, menyiapkan menu berbuka puasa adalah hal yang menyenangkan ya Fudder Tapi, apakah Fudder pernah bingung saat akan menyiapkan menu berbuka puasa? Jangan bingung Fudder Bagaimana kalau kali ini kita menyiapkan menu berbuka puasa Ala Beliau Rasulullah S.A.W Menu kesukaan Beliau Rasulullah Selain rasanya yang nikmat, menu tersebut juga menyehatkan dan menyegarkan tubuh loh Fudder Penasaran apa saja menunya? Langsung saja kita lihat videonya ya Kurma Nah, seperti yang kita ketahui Kurma menjadi menu buka yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. ya Fudder Nah, beliau Rasulullah menyarankan umat Islam mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa dengan jumlah ganjil ya Fudder Kurma terkenal sangat baik untuk menggantikan energi tubuh yang hilang setelah berbuka puasa Karena kurma memiliki kandungan gula yang alami ya Fudder Rasanya yang manis dan nikmat Juga dapat membuat perut merasa kenyang lebih lama ya Fudder Susu Susu tidak hanya menjadi menu berbuka puasa ya Fudder Tetapi susu juga menjadi menu sahur beliau Rasulullah loh Kandungan vitamin, protein, serta kalsium yang terdapat di dalam segelas susu Sangat baik untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh saat berpuasa ya Fudder Madu Kalau madu ini sudah tidak diragukan lagi ya manfaatnya Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan madu adalah obat bagi manusia ya Fudder Manfaat madu ini pun diakui oleh beliau Rasulullah Sehingga madu ini dijadikan sebagai menu favorit beliau saat berbuka puasa ya Dengan mengkonsumsi madu setelah berbuka puasa Maka kadar gula di dalam tubuh Fudder akan terjaga loh Ini sangat baik untuk kesehatan tubuh Jika Fudder mau menjadikan madu sebagai menu berbuka Fudder bisa mencampurkan madu ke dalam minuman maupun makanan ya Buah Zaitun Buah ini juga dikenal akan kesehatannya yang sangat baik untuk kesehatan tubuh loh Bahkan Rasulullah pernah bersabda Makanlah minyak zaitun Sesungguhnya ia diberkahi Berlauklah dengannya Dan berminyaklah dengannya Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi Dari sabda Rasulullah tersebut Kita mendapat penjelasan Betapa bermanfaatnya minyak zaitun ya Fudder Buah delima Apakah Fudder pernah mendengar buah-buahan yang terdapat di surga Nah buah delima termasuk salah satu diantaranya loh Hal ini tersantum dalam surat Al-Rahman ayat 86 Yang artinya Di dalam kedua-dua surga itu terdapat buah-buahan Pohon kurma dan pohon delima Surat Al-Rahman ayat 86 Di dalam hadis juga disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk memakan buah delima beserta kulitnya ya Buah yang satu ini dapat menjadi menu berbuka puasa yang menyegarkan bagi tubuh loh Fudder Nah gimana Fudder Sungguh banyak sekali bukan Manfaat dan kasihat menu berbuka Al-Rahman ayat 87 Jadi bagaimana Fudder Nanti kalian mau berbuka dengan yang mana Tulis di kolom komentar ya Fudder Baik cukup sampai disini dulu Semoga video tadi bermanfaat Foodstuff pamit dulu ya Sampai jumpa